Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Kembali lagi di channel Sintia Channel yang berbagi tutorial dan informasi Oke teman-teman, di video kali ini Saya akan memberikan informasi lagi seputar Sopi Afiliate Program Jadi buat teman-teman afiliator pemula Jangan di skip video ini Tonton sampai habis Biar teman-teman semua tahu Berita buruk lagi buat kita semua sebagai afiliator Sopi Afiliate Lagi-lagi pihak Sopi mengeluarkan peraturan baru lagi Terkait tentang komisi afiliate kita Sebelum kita masuk ke pembahasannya Teman-teman wajib support aku dengan cara Like, comment, dan subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Biar teman-teman selalu update tentang informasi Sopi Afiliate ini Lalu peraturan di bulan kemarin, di bulan Mei itu Sopi mengeluarkan peraturan tentang komisi yang kita dapatkan Dan tentang kategori-kategori produk apa aja Yang sudah tidak bisa didapatkan Dan produk apa aja yang masih ada komisi extra-nya Dan kalau di bulan kemarin itu Komisi extra yang kita dapatkan itu sebanyak 8% Yang tadinya 10% jadi turun sebanyak 8% Nah teman-teman yang lagi berjuang di Sopi Afiliate program Termasuk saya juga yang lagi berjuang mencari cuan Cukup kecewa ya dengan peraturan baru lagi dari Sopi Karena makin ke sini komisi yang akan kita dapatkan itu Makin dipangkas oleh Sopi Nah kalau kita lihat peraturan di bulan kemarin Di bulan Mei Sopi mengeluarkan peraturan tentang komisi menjadi 8% Nah hal komisi sebelumnya itu sebesar 10% Dan sekarang sudah turun menjadi 8% Dan peraturan kategori produk di bulan kemarin itu Sampai dengan di bulan ini Tidak semua produk kita bisa mendapatkan komisi extra Lalu sekarang itu hanya produk-produk tertentu aja Yang akan mendapatkan komisi extra Dan produk yang tidak akan mendapatkan komisi extra Masih mendapatkan komisi dari sellernya Nah jika teman-teman ingin melihat Atau ingin tahu kategori produk apa aja Yang tidak mendapatkan komisi extra Dan masih bisa mendapatkan komisi extra Teman-teman bisa tonton video aku yang ini Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi Dan untuk perhitungan skema komisi di bulan kemarin itu Untuk Shopee Video Top Creator Yang sudah terdaftar di Top Creator Komisi extranya sebesar 8% Tapi toko yang ada lambangnya Starseller Mall Shopee Mall Atau supermarket Dan yang tidak ada lambang tersebut Akan mendapatkan komisi sebesar 1% aja Nah untuk para afiliator yang tidak terdaftar Dalam Shopee Top Creator Video Atau Normal Creator Itu akan mendapatkan 1% aja komisinya Jadi komisi yang akan kita dapatkan Itu akan semakin kecil ya teman-teman Nah buat teman-teman sampai sini Apakah kalian masih mau berjuang Buat dapatkan komisi atau cuan di Shopee Affiliate Teman-teman tarik napas dulu Karena sebentar lagi saya akan jelaskan Skema komisi terbaru yang akan ditetapkan Di tanggal 2 Juli nanti Lagi-lagi pihak Shopee mengeluarkan Peraturan baru tentang informasi Skema komisi mulai tanggal 2 Juli 2024 Skema komisi afiliate Shopee terbaru Di sini saya akan jelaskan Perhitungan tentang skema komisi terbaru Yang akan ditetapkan tanggal 2 Juli nanti Di tahun 2024 Jadi produk tanpa bertanda komisi ekstra Untuk Shopee Life di sini Akan diberikan komisinya sebesar 1% Dan untuk Shopee Video juga di sini Akan diberikan komisinya sebesar 1% Untuk afiliate yang sudah terdaftar Dalam top kreator di Shopee Video Produk yang tidak bertanda komisi ekstranya Itu akan diberikan sebanyak Sebesar 1% juga sama ya Dan non-kreator juga sebesar 1% juga Lanjut untuk produk yang bertanda komisi ekstra Di sini untuk Shopee Life Akan diberikan sebesar 6% Dan untuk Shopee Video yang terdaftar di top kreator Akan diberikan sama juga ya 6% dan yang tidak terdaftar top kreator Itu akan diberikan sebesar 1% aja Nah untuk sampai sini Saya akan jelaskan sedikit-sedikit dulu ya Jadi di sini teman-teman harus memilih produk Yang memang ada tanda atau berlogo komisi ekstranya Nah di sini teman-teman harus pintar-pintar banget Yang memilih produk yang ada komisinya atau enggak Di sini aku contohkan produk ini Proyek terampu tidur Di sini ada komisi ekstranya Sebesar 13% Nah di sini juga ada lambang atau logo Tanda komisi ekstranya Jadi produk yang bertanda komisi ekstranya Inilah yang akan kita dapatkan komisinya Dan yang akan dibayarkan oleh Shopee komisinya Tapi ini khusus yang sudah terdaftar Dalam Shopee Video Top Creator ya Yang belum terdaftar dalam Shopee Video Top Creator Itu akan mendapatkan komisi sebesar 1% saja Nah skema komisi yang seperti ini Ini akan ditetapkan di tanggal 2 Juli 2024 nanti Lanjut lagi saya akan jelaskan untuk produk yang tidak ada tanda komisi ekstranya Contoh produk ini Ini komisi ekstranya sebenarnya besar ya 8% ya Tapi pas saya klik itu tidak ada tanda komisi ekstranya Jadi percuma jika teman-teman membuat video review produk ini Dan teman-teman mencantumkan link yang ada di sini Itu teman-teman tidak akan mendapatkan komisi sebesar 8% dari sellernya Tapi yang akan teman-teman mendapatkan itu komisi sebesar 1% saja Karena tidak ada lambang komisi ekstranya di sini teman-teman Kemal komisi ini berlaku untuk top creator dan non-creator ya Jadi kalau tidak ada lambang komisi ekstranya Itu sama-sama tidak akan mendapatkan komisi langsung dari Shopee Dan komisi hanya berlaku pada produk di penjual star, star seller, mall, Shopee mall Jadi yang tidak ada lambang tersebut juga tidak akan mendapatkan komisi dari Shopee Jadi teman-teman memang di sini harus pintar-pintar banget ya Memilih produk yang ada komisi ekstranya Dan yang tidak ada komisi ekstranya Itu teman-teman jangan review barangnya Nah di sini aku akan jelaskan contoh perhitungan komisi yang valid Misalnya perhitungan komisi yang valid untuk Shopee Lab Produk yang bertanda komisi ekstranya Untuk produk yang terjual misalnya baju orange Komisi afiliat Shopee sebesar 6% Dan komisi ekstranya 5% Harga produknya 100 ribu Total komisi yang akan kalian dapatkan sebesar 11% Jadi seperti itu teman-teman perhitungan yang validnya Nah untuk produk yang tidak bertanda komisi ekstra Misalnya produk yang terjual telana hitam Dan komisi afiliatnya 1% Dan komisi ekstranya sebesar 0% ya Karena tidak ada logo yang bertanda komisi ekstra Dan harga telananya tersebut sebesar 100 ribu Jadi 1% dari 100 ribu itu sebesar 1000 rupiah Jadi komisi yang akan kalian dapatkan Yang tidak bertanda komisi ekstra Itu akan mendapatkan 1000 rupiah teman-teman Nah yang tadi saya jelaskan ini Untuk Shopee Video yang sudah terdaftar dalam Top Creator Nah sekarang saya akan jelaskan Untuk Shopee Video yang tidak terdaftar dalam Top Creator Untuk produk yang bertanda komisi ekstra Produk yang terjual misalnya baju orange Komisi afiliat Shopee sebesar 1% Karena tidak terdaftar dalam Top Creator ya Dan komisi ekstra dari seller atau dari tokonya itu sebesar 5% Dan harga bajunya 100 ribu Jadi komisi ekstra yang kalian dapatkan itu sebesar 6% Karena 1% ditambah 5% dari komisi ekstra dari tokonya Dan 6% dari harga baju tersebut 100 ribu Itu komisi yang akan kalian dapatkan itu sebesar 6 ribu rupiah Lanjut saya akan jelaskan untuk produk yang tidak bertanda komisi ekstra Misalnya produk yang terjual itu telan hitam Komisi afiliat Shopee nya itu sebesar 1% Karena tidak terdaftar dalam Top Creator Shopee Video ya Dan komisi ekstra dari penjualnya itu sebesar 0% Alias tidak ada komisi ekstra dari toko atau dari penjualnya ya Karti telan tersebut sebesar 100 ribu Nah komisi yang akan kalian dapatkan itu sebesar 1 ribu rupiah Karena kalian hanya mendapatkan komisi ekstra Komisi dari si afiliat aja sebesar 1% Skema komisi terbaru ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 Juli 2024 Dan untuk pesanan yang terbuat mulai dari tanggal 2 Juli 2024 Nah untuk perbedaan skema komisi lama dengan skema komisi yang terbaru itu adalah Untuk Shopee Live dan Shopee Video Pasaran komisi Shopee Afiliat untuk produk yang tidak bertanda komisi ekstra itu sebesar 1% Dan untuk produk yang bertanda komisi ekstra itu sebesar 6% Itu belum termasuk komisi ekstra tambahan ya Jadi memang untuk komisinya itu agak dipangkas sedikit ya Dipangkas sebesar 2% ya dari peraturan bulan lalu sampai peraturan sekarang ini Komisinya menjadi 6% Nah untuk yang Shopee Live itu sebaiknya daftar agensi ya Karena kalau kalian Shopee Live itu yang tidak mendaftar agensi itu komisinya akan 1% aja gitu Tapi kalau kalian daftar agensi itu komisinya bisa 9% atau di atas 9% juga bisa dapat gitu Buat teman-teman pemula atau buat teman-teman yang lainnya yang masih belum ngerti Teman-teman bisa tulis komen aja nanti akan aku jawab di komen Bagaimana ini buat teman-teman pemula setelah saya jelaskan apakah kalian masih mau tetap berjuang untuk mendapatkan cuan di Shopee Afiliat Saran saya kalau memang kalian niat dari awal kalian terusin aja Karena kan rejeki juga kita kan gak tau ya Walaupun komisi kita dipangkas oleh Shopee siapa tau nanti rejeki kita memang disitu gitu Oke teman-teman itu dia tadi penjelasan dari saya terkait tentang komisi Perubahan komisi terbaru nanti yang akan ditetapkan tanggal 2 Juli 2024 Semoga video yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman Dan jika bisa bermanfaat buat teman-teman Teman-teman bisa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan peluang dari saya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe